Menurut Kang Deddy Mulyadi, Mas Gibran telah membuat timnya bangga. Orang sangka Mas Gibran itu cupu, tapi ternyata suhu kalau kata Kang Deddy ya, yang mampu memperlihatkan kemampuan berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada salah satu calon yang tidak mengerti salah satu istilah yang Mas Gibran sampaikan. Bagaimana langkah Gus Mohamin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE Terus sekarang SGIE saya tidak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam um swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu. 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 Sahabatidua TV yang dirahmati Allah SWT. Segala puji hanyalah mirip Allah Rabi yang senantiasa melimpahkan ni'mat kepada kita semuanya. Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat. Walafiat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah SWT. Teman-teman semuanya. Sebelum teman-teman lanjutkan menyimak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan teman-teman semuanya. Disehatkan jiwa dan raganya. Dikudahkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya. Dan Insya Allah mendapatkan uang tak terbuka. 100 miliar rupiah. Amin. Beberapa hari yang lalu. Kita telah menyaksikan serangkaian acara depat calon wakil presiden atau cawapres. Kita lihat pasangan nomor urus dua. Gibran Raka Buming Raka sukses mengguncang ekspektasi publik dengan penampilan yang memukau. Meskipun awalnya banyak yang menganggapnya cupu, belimbing sayur lah, asem lah. Kini terungkap bahwa Gibran adalah seorang yang boleh dikatakan suhu yang berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Penampilan Gibran di acara debat tersebut sampai menarik perhatian wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yaitu Kang Deddy Mulyadi. Beliau menilai cawapres nomor urus dua, Gibran Raka Buming Raka sukses dalam menjalani debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU pada Jumat 22 Desember 2023. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan penampilan Gibran dalam acara tersebut merupakan jawaban baik pihak-pihak yang selama ini kerap meremehkan orang lain karena penampilannya. Dan memberikan gambaran dan kekecewaan terhadap mereka yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi arena pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran. Dan ternyata yang terjadi malah sebaliknya para buah yang tidak berkutik oleh yang dianggap cicak. Dari penampilan Gibran menurut Kang Deddy Mulyadi justru menunjukkan bahwa putra sulung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi itu merupakan sosok yang selalu merendah sehingga kerap direndahkan. Tapi dalam perhelatan debat kemarin Gibran justru tampil memukau dan mampu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan lebih dari dua orang Cawapres lainnya. Mau diakui atau tidak ya seperti itu ya. Kita setelah menikmati masakan limbing sayur itu. Menurut Kang Deddy Mulyadi Mas Gibran telah membuat timnya bangga. Orang sangka Mas Gibran itu cupu tapi ternyata suhu kalau kata Kang Deddy ya. Yang mampu memperlihatkan kemampuan berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada salah satu calon yang tidak mengerti salah satu istilah yang Mas Gibran sampaikan. Bagaimana langkah Gus Mohamin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE? Terus terang SGIE saya gak paham. SGIE itu apa? Tentang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Kang Deddy Mulyadi berharap gelaran debat kemarin menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar hidup saling menghargai, menghormati, dan tidak merendahkan orang lain. Kang Deddy berharap Mas Gibran selalu sehat dan sukses. Dan Pak Prabowo terus semangat ikhlas dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dalam perjalanan yang telah dilakukan. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu Partai Girindra Kota Depok yaitu Bapak Haji Hamzah yang menilai penampilan Gibran sebelumnya dianggap cupu. Ternyata menggambarkan keberanian dan kualitas yang luar biasa. Meskipun meragukan pada awalnya, banyak pihak terkejut melihat bagaimana Gibran menjadi bintang dalam sesi debat. Bapak Haji Hamzah menyeroti bazar yang sebelumnya meragukan kini dikejutkan oleh penampilan memukau Gibran di setiap sesi debat. Dilihat mulai dari sesi pembuka, Gibran berhasil memukau dengan menyampaikan yang terstruktur penuh konsep, mengalir, dan mudah dipahami. Haji Hamzah menegaskan, peraguan terhadap Gibran pun terbayar lunas. Penampilannya yang sangat percaya diri, visioner, lugas, dan konkret membuatnya unggul. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan dari Gibran bahkan membuat calon wakil presiden lain agak kesulitan menjawab termasuk kritik terhadap Cahimin terkait inkonsistensi terhadap IKN. Menurut Haji Hamzah, Gibran dinilai juga telah menjadi representasi perwakilan pemuda Indonesia yang memiliki visi-misi konkret dalam membangun Indonesia. Mulai dari sesi pembuka hingga closing statement, setiap pemaparan dan interaksi Gibran di debat cawa pres mendapat sambutan positif di jagad media sosial. Haji Hamzah pun menyoroti sikap Gibran dalam berhadapan dengan para senior dan sikapnya yang tegas mendapat apresiasi dari warganet. Dalam hal ini, Gibran berhasil menciptakan momentum positif yang tidak hanya menarik perhatian kaum muda tetapi juga meraih dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Bapak Haji Hamzah berharap penampilan Gibran semakin menguatkan pasangan nomor urubuah dan semakin meyakinkan publik khususnya kaum muda yang selama ini masih belum menjatuhkan pilihannya. Tidak sedikit orang yang menilai negatif penampilan Gibran pada saat debat cawa pres beberapa hari yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan Gibran menggunakan alat sirpun tiga bahkan lagi ada yang katanya menyontek, diberi contekkan. Gibran itu hanya hapalan saja. Kalau menurut saya sih Mas Gibran itu pada saat kita melihat debat kemarin mau diakui atau tidak diakui itu penampilannya bagus secara mata normal memandang. yang menilai dengan akal sehat penampilan Mas Gibran itu memang bisa dikatakan bagus. Entah itu karena diberi contekan, entah karena menggunakan alat lain. Tapi ada kenyataannya ya memang bagus. Di situ ada tiga tokoh besar ya. Seperti Caimin itu kan ketua umum PKB, Pak Mahfud MD itu adalah makar hukum. Sedangkan Gibran itu masih anak kemarin suri. Bahkan banyak orang yang mengatakan belimbing sayur. Tapi pada akhirnya ya orang kena cipratan asamnya belimbing sayur. Nah di situlah ya teman-teman ya. Allah telah mengatakan barang siapa yang menjalimi maka mereka dia akan dijalimi. Barang siapa yang menghina maka dia akan dihinakan. Nah di situlah secara tidak langsung bagi orang-orang yang telah menghina Gibran yang notabene dia adalah calon wakil presiden. Secara langsung dibayar lunas oleh Allah SWT dengan penampilan Mas Gibran yang luar biasa. Oke terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah SWT. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.